Puji Tuhan saudara hari ini kita sampai di 2 Samuel fasal yang ke-8 Kita baca ayatnya yang ke-6 Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang Di fasal ini kita dengan cepat membaca bagaimana Daud mengalahkan bangsa-bangsa yang berada di sekitar wilayah Israel Bangsa Filistin, Moab, Hadadeser, Dari Soba, Haram, Edom, Amon, dan Amalek semua ditaklukkan Daud Selain ia juga mendapatkan hubungan bilateral dengan Tau Raja Hamad Mungkin jika ibarat sebuah film ini seperti adegan yang digambarkan dengan gelasan-gelasan singkat beberapa detik saja Karena begitu banyaknya Meski demikian tetap saja ini adalah kemenangan-kemenangan yang sangat penting bagi Israel Bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa itu bukan dalam rangka menjajah seperti imperialisme bangsa barat di abad pertengahan Namun hal itu perlu dilakukan demi mengamankan wilayah Israel dari gangguan bangsa-bangsa itu Sekaligus untuk membuat gemetar bangsa-bangsa lain yang sekiranya mungkin ingin menyerang Israel Meski kemenangan-kemenangan itu ditulis singkat Tetapi ada yang jelas ditulis Alkitab tentang kemenangan-kemenangan tersebut Yang paling penting adalah bahwa kemenangan itu karena Tuhan Ya, dua kali dicatat Jelas bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan atas Daud Dan itu ia lakukan dimanapun Daud pergi berperang Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 Ini adalah poin yang sangat penting dicatat dan diingat Baik oleh bangsa Israel saat mereka membaca sejarah nenek moyangnya Maupun bagi kita yang saat ini membaca sejarah nenek moyang rohani kita Kemenangan hanya bisa didapatkan karena campur tangan Tuhan Berapa banyak orang yang mudah lupakan hal ini Saat usaha kita berhasil Padahal biasanya kita atau orang lain yang melakukannya gagal Mungkin kita sadar bahwa semua itu adalah campur tangan Tuhan Namun ketika keberhasilan dan kesuksesan sudah menjadi biasa Seringkali manusia lupa bahwa itu semua tetap Hanya karena campur tangan Tuhan semata Bukan karena kekuatan, pengalaman, dan kejituan strategi kita Kita mampu karena Dia yang memampukan kita Puji Tuhan Kita akan satu dalam doa Terima kasih Bapak di surga bersyukur kepadamu Kami sudah merenungkan firmanmu Kami menanamkan dan melakukan dalam hidup kami Kami tahu bahwa kemenangan kami semuanya ditetapkan oleh Tuhan Kami dapat raih, kami dapat capai keberhasilan Itu pun karena engkau lah Tuhan yang berkarya Kami bersyukur buat segala kasih dan anugerahmu Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan, Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih